Halo semuanya, balik lagi dengan saya disini Krak T.A.D dan ya Jadi guys di video sekali ini, disini saya bakalan nge showcase 5 edan terbaik yang ada di MCPX ya Nah jadi guys disini saya bakalan nge-review edan-edan terbaik di tahun 2020 ini Dan ya, jadi sebelum kita nonton videonya, jangan lupa untuk tinggalkan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian guys ya Dan ya, jadi langsung aja kita bakalan menuju ke edan yang pertama guys ya Observation aja di untuk edan, yang pertama ini adalah Strength Denable Villager Ya jadi disini dengan maka edan ini, villager kalian bisa menjadi lebih kuat atau lebih baik gitu ya Oke kita bakalan ngeliat untuk isi chestnya, disini ada villager guys Dan disini saya bakalan nge-spawn villager-villager ini di dalam tempat seperti ini ya Namanya sword, bow juga bisa guys, trident pun juga bisa, yang penting senjata-senjata guys ya Jadi disini kalian itu bisa mengasih villager kalian senjata-senjata seperti ini Gimana caranya? Kalian tinggal ini aja deketin dan sambil pegang senjata kalian tekan action interact strength 10 Nah jadi otomatis villager-nya itu bakalan memegang benda yang kita kasih tadi cuy ya Nah jadi bendanya ini gak hanya dipegang, jadi ini juga berfungsi dan berdamage lah ya bisa dibilang Oke let's go guys disini saya bakalan membuat pasukan villager menjadi lebih kuat cuy ya Oke guys, nah jadi disini saya udah mengasih semua villager ini senjata-senjata ya Nah oke dan setelah itu saya bakalan spawn yang namanya zombie Tapi saya bakalan malamin dulu ya Ya ampun, yaudah lah kita bakalan spawn aja guys Hmm gila banyak bener lah Oke guys disini kalian bisa lihat pasukan villager menyerang pasukan zombie cuy ya Oh gila-gila-gila mantep ini No 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 Oke dan ternyata guys seperti yang kalian lihat pasukan villager menang dalam pertarungannya guys ya Jadi setelah kalian mengasih senjata-senjata jadi villager ini menjadi lebih berani dan kuat cuy ya Jadi guys kalau villager-nya mati jadi dia akan ngedrop item yang kita kasih tadi seperti pedang diamond ini Nah jadi ini bekas villager yang mati tadi guys ya Oke nah isu juga ini ya Ya jadi guys mungkin untuk add-down yang pertama disini seperti ini Dan ya guys jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi Dan ya langsung aja kita bakalan menuju ke add-down yang kedua cuy ya Oke Oke guys nah jadi untuk add-down yang kedua ini adalah slenderman add-down Nah jadi disini kita bakalan ngambil untuk spawnnya guys Ya jadi disini ada spawn enderman dan juga spawn slenderman guys ya Jadi untuk slenderman itu udah lumayan ternama lah ya Kalian pasti udah tau Sebelum kita nge-spawn yang namanya slenderman disini saya bakalan membuat yang namanya golem dulu guys Oke nah isu kita udah ada dan disini saya bakalan nge-spawn yang namanya slenderman guys ya Waduh 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 wad mendermen cuyawaduh nah jadi guys buat kalian ingin download konsol langsung aja untuk link downloadnya ada deskripsi dan ya langsung kita bakalan menuju ke Eden yang ketiga kisya oke oke suksesnya jadi untuk Eden yang ke yang ketiga disini adalah water elemen Eden nah jadi disini untuk water elemen ini bisa kalian jadikan sebagai bodyguard kalian cuy ya jadi sama aja seperti iron golem so jadi kita bakalan nge-spawnnya guys jadi ini adalah spawn water elemen disini oke kita bakalan nge-spawn dan boom waduh ini keren banget cuy ya tuh kayak ada bunyi-bunyi airnya juga guys ya oke jadi kita bakalan nge-spawn kawas dan tuh guys tuh gila langsung diserangnya pakai kekuatan air aja ya tuh 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 wuih gila ngamuk dia guys ya oke guys nah jadi kita bakalan versus dengan evoker ya ini dia bisa nyerang jarak jauh guys ya BTW ini oke kita bakalan ngeliat siapakah yang menang ini boom gila sih oke mati ternyata water elemennya ya nah gini guys coba kita nge-spawn tiga ya nah oke guys nah jadi disini saya bakalan nge-spawn yang namanya iron golem dulu cuy ya jadi guys disini saya bakalan nge-spawn water elemen dan saya bakalan nge-spawn khas dilihat dari badannya lebih besar water elemen dan kalau kekuatannya itu kalau bagi saya si golem yang lebih kuat tuh let's go kita kita bakalan ngetes ya nah jadi untuk water elemen kalian bisa gunakan sebagai pelindung desa kalian dan ya jadi guys untuk link downloadnya ada deskripsi dan ya kita akan lanjutin ke add-on yang keempat coya oke 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 guys nah jadi untuk add-on yang keempat ini adalah ini add-onnya itu bisa sebagai pembantu pengeditan thumbnail kalian ya oke kita bakalan baca dulu dapat mempermudah mengedit thumbnail dan kita bakalan buka guys testnya ya jadi ini adalah green screen add-on ya jadi dengan blok green screen ini kalian bisa mempermudah untuk membuat thumbnail atau membuat foto lah ya ya terserah kalian itu oke kita kita bakalan membuat seperti studio gitu guys untuk langkah yang selanjutnya kalian ubah kamera kalian menjadi tier person coya nah jadi guys disini kita bakalan ubah kamera perspektifnya menjadi tier person front dan hide hood hide paper doll hide hand dan guys nah jadi udah seperti ini oke ini masih kelihatan ya luarnya jadi kalau masih kelihatan kita bakalan atur yang namanya foxnya guys ya kita bakalan turunin aja menjadi 55 50 atau 60 dan ya jadi udah seperti ini coya oke mantap sekali coya dan disini kalian tinggal screenshot aja sip udah di screenshot dan kalian hapus latar belakangnya ini menggunakan aplikasi penghapus latar belakang atau background eraser guys ya kalian bisa download di playstore coy let's go guys kita bakalan menuju ke eden yang kelima coya aku dimana aku dimana apa itu waduh waduh ternyata mimpi ya waduh untung aja mimpi gitu kan waduh gila sih apain tadi itu kan oke disini saya bakalan keluar dulu kayaknya oke jadi disini ada sebuah toko kita bakalan ngelihat ini toko apa dan disini ada mang bakso waw wd sekarang mamang jualan bakso ya waduh waduh goib mang goib antuh ini tuh waduh ini gak ada siapa-siapa gitu kan waduh 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 ya jadi guys ini adalah eden gerobak diciptakan atau dibuat oleh ya ampun gerobaknya loncat dong jadi dibuat oleh emm kreatornya itu dari Indonesia pastinya ini adalah gerobak ya terserah mau jadi gerobak bakso mau jadi gerobak sate sate ya di sini saya memilih untuk menjadi gerobak bakso guys ya nah jadi dengan menggunakan eden ini kalian bisa emm kreasikan jadi disini saya membuat toko ya buat toko yang lumayan keren coya nah jadi guys untuk gerobak bakso nya ada di deretan spawn jadi untuk namanya itu adalah spawn vendor car ya jadi ini adalah gerobak guys ya wiri mantep banget coya ya dan ini yang anehnya bisa digubung gitu kan jadi disini kalian bisa membuat kayak warung-warung gitu ya di map kalian mungkin ya di map kreatif atau di map survival mungkin kalian bisa tambahin eden ini di survival ataupun di realm sekalian coya ya jadi buat kalian ingin download kalian bisa langsung aja download untuk link downloadnya ada di deskripsi guys so guys nah jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa untuk tinggalkan tombol like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian guys ya dan ya kita akan bertemu di episode selanjutnya bye bye